Halo Pemirsa, saya Patsy Widahkuswara menjumpai Anda dari Studio VOA di New York. Dalam rangka peringatan 10 tahun 11 September, saya ajak Anda berbincang-bincang dengan Bapak Muhammad Shamsi Ali, seorang tokoh Muslim Amerika. Pak Shamsi, terima kasih banyak Anda sudah bergabung dengan VOA hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, peringatan 10 tahun 11 September ini merupakan masa yang emosional ya tentunya bagi warga New York, bagi warga Amerika, warga Muslim Amerika sendiri termasuk Bapak bagaimana? Ya saya kira memang ini masa-masa yang emosional bagi kita semua. Terkadang orang-orang berpikir bahwa orang Islam itu nggak sharing, nggak ikut merasakan apa yang merasakan orang Amerika. Pertama, kita ini kan sudah merupakan bagian integral dari masyarakat Amerika. Jadi segala sesuatu yang terjadi di Amerika dan kepada masyarakat Amerika pasti terjadi kepada masyarakat Muslim. Jadi jangan sampai kita itu dipersepsikan sebagai the other. Tapi yang lain pula adalah bahwa apakah kita mau atau tidak, sadar atau tidak, minimal secara psilohis, kita itu ada perasaan beban. Kenapa? Karena setiap kali ada orang yang tahu bahwa kita ini orang Islam, pasti matanya akan menerika kita ini orang Islam. Yang melakukan orang Islam. Sehingga kita itu merasa psychologically connected gitu. Atau psychologically guilty. Walaupun seharusnya nggak perlu ada perasaan seperti itu. Jadi beban itu sangat berat bagi kita. Dan itu masih terasa sampai sekarang 10 tahun kemudian ya Pak ya. Bahkan jajak pendapat terakhir menunjukkan 48% responden Muslim Amerika mengaku pernah merasakan minimal pandangan negatif, pandangan miring atau Islamophobia. Ya, tetap merasakan. Kita tetap merasakan adanya pandangan-pandangan yang miring, pandangan-pandangan yang curiga. Dan saya kira pandangan-pandangan yang curiga ini atau yang miring ini juga banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang tidak ada sebenarnya hubungannya dengan nature of America atau American nature. Lebih kepada faktor luar. Misalnya media yang terkadang terlalu mengekspos hal-hal yang negatif dari masyarakat Muslim. Tapi kalau ada yang positif. Misalnya kemarin saya bersempat mengundang ada 7 tokoh agama Amerika yang paling terkenal di kota New York ini. Untuk datang dan mendengarkan khutbah jumat saya di Islamic Center, masjid terbesar di kota New York. Dan setelah saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan apa namanya remarks ya. Dan semuanya positif. Itu mungkin tidak terlihat di media. Tapi juga tidak sedikit adalah faktor perilaku politisi kita, politisi Amerika. Saya ingin memberikan satu contoh saja. Ketika calon presiden Republikan di Amerika ditanya tentang Muslim minoritas, hampir semuanya mengeluarkan pendapat yang sangat-sangat negatif mengenai Islam dan Muslim. Tapi strategi tersebut untuk menyudutkan Muslim untuk keuntungan politik, paling tidak untuk kubur Republik. Apakah efektif sehingga diikuti oleh begitu banyak politisi? Saya kira ini kekeliruan yang ada pada mereka. Persis sama dengan calon gubernur Rick Lazio ketika running untuk gubernur di kota New York beberapa bulan yang lalu. Kan dia memakai Park 51 atau masjid under the ground zero kan. Ternyata gagal total. Nah saya yakin juga bahwa kandidat Republikan yang memakai sentimen anti-Islam sekarang ini untuk kampanye mereka, pasti akan mengalami kegagalan. Dan kalau saya bicara dengan berbagai tokoh Muslim di Amerika itu, ada persepsi bahwa 10 tahun kemudian, sudah lah kita jangan terlalu banyak bicara tentang Islamophobia lagi, tapi benar-benar bagaimana mewujudkan konsep bahwa Islam itu agama perdamaian, bagaimana menyampaikannya ke masyarakat Amerika. Misalnya dengan program-program komunitas. Benar begitu Pak? Benar. Pesan-pesan dalam khutbah terakhir saya beberapa minggu terakhir di Amerika ini adalah jangan kita menghamiskan energi untuk complaining dan blaming gitu ya. Bukan lagi sekarang untuk kita complain. Sekarang masanya untuk kita bekerja. Dan kerja yang saya masukkan adalah bagaimana orang Islam ini bisa engage the society. Dan engagement itu bukan hanya memperkenalkan bahwa kita Muslim. Tapi yang lebih penting lagi adalah membuktikan bahwa kita itu adalah bahagian integral dari Amerika atau American society hidup sebagaimana mereka hidup dalam segala skala kehidupan, secara politik, secara ekonomis, secara kultur dan sosial. Bagaimana mereka terlibat. Jadi jangan sampai mereka itu merasa sebagai tamu di negara ini. Sehingga menjadi merasa asing sendiri. Presiden Obama menjabat dengan agenda ingin merangkul dunia Muslim. Presiden Obama sudah pernah ke masjid ke Cairo, Istanbul, Jakarta juga. Tapi belum pernah sekalipun menginjakan masjid di Amerika. Jadi ada kesan bagi sebagian kalangan warga Muslim Amerika bahwa mereka terabaikan. Saya kira kita jangan terlalu negatif ya. Kemarin saya menerima salah seorang staff dari White House di Islamic Center. Saya kira ada semacam tanda-tanda bahwa mungkin saja di beberapa hari atau mungkin bulan ke depan Barack Obama akan mengunjungi masjid. Tapi mengunjungi masjid kan bukan sebuah tanda bahwa itu yang perhatian. Tapi saya yakin Barack Obama begitu sangat perhatian kepada masyarakat Muslim di Amerika. Dalam ceramah-ceramahnya, dalam komentar-komentarannya, baik mengenai Park 51 atau masjid dekat Ground Zero. Saya yakin Barack Obama sangat peduli dengan masyarakat Muslim di Amerika sebagai bahagian dari masyarakat Amerika itu sendiri. Jadi mengunjungi masjid bukan sebuah pertanda apakah dia peduli atau tidak. Tapi apakah itu merupakan satu ongkos politik yang terlalu besar barangkali bagi seorang Barack Hussein Obama terutama menjelang pemilu 2012? Saya kira tidak. Pertama, masyarakat Amerika sadar bahwa jumlah masyarakat Muslim di Amerika ini cukup besar. Yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana mendidih atau educating the Muslims agar mereka itu bisa mengalami partisipasi, termasuk partisipasi dalam pemilu. Nah, jadi saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan yang berlebihan. Boleh saja ada yang memakai itu sebagai bahagian dari kekurangan nantinya, apa namanya, semacam hole yang akan mereka digging sebagai kekurangan dari Barack Obama. Tapi saya yakin itu bukan sesuatu yang dikhawatirkan lagi sekarang ini. Pak Shamsi Ali, terima kasih banyak atas waktu Anda. Saya doakan Anda sukses melakukan semua upaya lintas agama dan memperbaiki reputasi warga Muslim di Amerika ini. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kami dengan Muhammad Shamsi Ali, tokoh Muslim di Amerika Serikat. Saya Patsy Widahkusuara menjumpai Anda dari studio New York. Sampai jumpa.